Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya di channel popo teknik hari ini saya akan informasikan bagaimana sih saat proses pesawat itu take off atau lepas langgas motorbank nah mohon maaf ya hari ini kita nggak berbagi info tentang teknik atau tutorial lalu tentang teknik tapi ini tentang pesawat mungkin dari teman-teman semua ada yang belum naik pesawat atau mungkin baru pertama kali mau naik pesawat nah sini saya akan sedikit menjelaskan gambaran apa yang saya dapat waktu perjalanan kebalik apa untuk proses check-innya ini agak lama ya kita di bandara sekitar 1-2 jam walaupun itu pesawatnya agak delay tapi pas kita mau take off itu kita persiapannya dari datang ke bandara itu saya menunggu bukan menunggu saat ke proses naik dan duduk di kursi pesawat itu kurang lebih dua jam baru kita take off atau lepas landas baik nah ini pesawatnya sudah di derek ya oleh kendaraan ya kemudian kita mau diluruskan ke landasan ini pesawatnya harus enginnya sudah di on kan ya untuk kecepatan pesawat mungkin bukan mungkin sebanyak kan itu kalau dia mau lepas landas tokan masih menggunakan roda yang bukan roda nya masih dibawah itu kecepatannya itu bukan kilometer tapi menggunakan satuan knot sekitar 120 sampai 200 sekian kalau itu kalau di kilometer itu 250 sampai 360-an kilometer per jam jadi walaupun kelihatannya itu kok pesawatnya pelan sih enggak itu kelihatannya doang padahal aslinya mah cepet banget asli kalau udah mau udara di atas udara itu kecepatannya lebih lagi di atas 500 km per jam lebih tepatnya sekitar 670 km 75 km per jam atau bahkan ada yang pesawat lebih cepet lagi nyampe 5000 km per jam nah pesawat ini untuk perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan itu menggunakan waktu cuma satu jam dan kita kalau naik kapal itu tiga hari nah disini sudah mulai jalan pesawatnya ini agak dekan ya nih kecepatannya ini sudah 200-300 ini nah ini rodanya sudah diangkat ini sudah diangkat sudah dimasukkan dan dari sini akan kelihatan view-nya view laut memang kalau pertama kali naik pesawat jantung berdebar-debar saya juga sama seperti itu bahkan bukan cuman pertama kali udah berapa kalipun jantung masih deg-degan gitu ya oke sekian informasi dari saya terima kasih jangan lupa subscribe masih matur suwun